Terima kasih. Di sekolah Indonesia ke depan tidak cuma membutuhkan orang yang cerdas secara akademis tapi juga membutuhkan anak-anak yang kuat secara karakter baik karakter moral maupun karakter kinerja. Era disruptif makin kencang kalau ini tidak dimanfaatkan betul-betul karena pengembangan diri itu yang paling maksimal bisa dilakukan di bangku kuliah. Setelah bangku kuliah itu sudah tidak akan terlalu banyak kita bisa lakukan jadi perkuat itu jadilah aktivis di dalam kelas dan aktivis di luar kelas agar kemudian kalian bisa mendapat nilai akademik yang baik dan kemudian karakter yang dibutuhkan ke depan. Serius? Serius? Diaduk kayaknya ya. Perluar degi gimana ya? Ini demi kemajuan bangka Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Mereka berita. Terima kasih telah menonton!